Halo guys, kembali bersama saya di channel Alinsky Cell Kali ini kita kedatangan HP dengan Tipe Oppo A7 Ini kasusnya ini, baterainya harus di jempol Kalau dipergunakan handphone ini atau digunakan Itu harus standby di charger Dan kali ini kita akan mencoba untuk mengempel fuser baterainya Oke, langsung saja kita mencoba untuk eksekusi Pertama kita mencoba untuk keluarkan slot SIM cardnya Kemudian kita akan mencoba untuk membuka casing belakangnya Ini dia guys Kita akan mencoba untuk membuka casing belakangnya Oke guys, harap berhati-hati Karena ada fingerprint Ya maksud saya ada socket fingerprint Nanti putus Nah, begitu Makanya harus berhati-hati Untuk membuka casing belakangnya Ya, oke Ini dia guys Udah mulai terbuka ya guys Casing belakangnya Ya, kemudian kita akan mencoba untuk Melepaskan satu persatu bombnya Ya, ini dia guys Dan dilepaskan juga socket Atau fingerprintnya Oke Dan langsung saja kita Membuka baterainya guys Oke, langsung saja di skip video Untuk membuka baterainya Dan ternyata ini baterainya sudah saya lepaskan Oke Kita langsung saja untuk mengempel fuser baterainya guys Ya, pertama kita akan mencoba Melepaskan solasi Dari baterai itu ya guys Ini dia udah disolaspan Ya, kita lepaskan dulu Solasmannya Ya Harap berhati-hati ya guys Karena dapat putus Socket atau On-off dari Maksud saya dari baterainya itu Ya Itu dia guys Fuser baterainya Oke, langsung saja Kita eksekusi Pertama kita Oleskan Fluke Ya, flux Iya, ini dia guys Dipergunakan secukupnya saja Ya guys Iya Iya, disitu di Kas ya Di screen Ya, nanti kita akan mencoba untuk mengangkat Atau melepaskan screennya itu ya guys Di baterainya Kemudian kita akan mengempel nanti Oke Kemudian kita akan Ambil Solder Biasanya Ya, solder biasa Kita panaskan dulu ya Di screen itu kita Panaskan Soldernya Maksud saya Dipanaskan screennya itu Ya Sambil menggunakan P-set Oke Kemudian kita akan Mencoba mengambil Blower Ya, blower Sambil menggunakan P-set Ya Ini dia guys Ya, kemudian saya Menggunakan Congkelan IC Nah, ini dia guys Sudah lepas Itu dia di bawah Nah, itu Kecil banget ya guys Ya Kita Perbesar ya Kita zoom Nah, itu dia guys Nah, itu dia ada Screennya sudah dilepaskan Nah, itu posisinya tadi Seperti begini Ya Itu dia Ya, kemudian Kita mencoba Untuk Membersihkan Ya, maksud saya untuk Mencoba Dua kutub itu tadi Ya Dan ternyata guys Ini dia Saya pakai Kawat soldier saja ya Itu dia Sudah saya Hubungkan ke kutub itu Ya Ya Itu dia Sudah saya Gabungkan Sudah saya hubungkan Kawat soldiernya Ke kutub satu Jangan di kutub satu Ya Itu dia guys Dapat anda Lihat ya Ya Sudah saya Hubungkan Ya Kebetulan Handphone Oppo A7 ini tadi Kalau dilepaskan dari Charger Kalau didukkan Tidak Mau menyala Atau hanya Mentok di logo saja Tidak masuk ke menu Berikutnya Dan Langsung saja Kita Memasang kembali Ya, disini saya menggunakan Selasban Untuk melindungi Supaya jangan ada Crossleting Atau maksudnya Jangan ada Masalah ya Ya, harus Disolasi Ya Dan langsung saja Saya Pasang kembali Baterainya Dan Saya rapikan Dan langsung saja Saya Membukkan Atau memasang Soket Baterainya Dan juga Soket Soket Yang lepas Dan Kemudian Kita mencoba Untuk Menekan Tombol On off Atau power Apakah Hidup normal Atau tidak Dan ternyata Ini dia guys Sudah Bisa ke Logo Opo dulu ya Tapi kita tunggu dulu Apakah bisa Masuk ke menu Berikutnya Nah Ternyata guys Sudah Bisa Sebelumnya Tidak Langsung masuk ke Menu berikutnya Seperti itu tadi guys Kalau tidak Standby Di Charger Oke Demikian saja Tutorial Pemasangan Fuse Jemper Dari Baterai Opo A7 Oke Demikian Salam Teknis Yaho